Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu tentang stoichiometri, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah cara menentukan rumus kimia senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengikat sejumlah molekul air atau H2O sebagai bagian dari struktur kristalnya. Nah, apabila senyawa ini dipanaskan atau dilarutkan, maka molekul airnya akan terlepas menyisakan senyawa kristal padat atau garam anhidrat. Contoh senyawa hidrat adalah kalsium sulfat dihidrat atau CASO4-2H2O dan magnesium sulfat heptahidrat atau MGSO4-7H2O. Sekarang kita lanjut cara menentukan rumus kimia senyawa hidrat. Pada dasarnya, penentuan rumus hidrat merupakan penentuan jumlah molekul air kristal atau H2O dalam senyawa hidrat. Jadi, untuk rumus kimia kristal garam padatnya sudah diketahui ya, misal kita disuruh menentukan rumus kimia dari natrium sulfat berhidrat. Nah, untuk natrium sulfatnya berarti sudah diketahui rumus kimianya ya, yaitu Na2SO4. Nah, untuk air kristalnya atau jumlah molekul H2O-nya inilah yang kita cari, kita misalkan dengan X. Jadi, X-nya ini yang kita tentukan. Bagaimana langkah-langkahnya? Akan langsung dibahas pada contoh soal ya. Sebanyak 38 gram kristal MGSO4-XH2O dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Masa kristal yang tersisa adalah 20 gram. Rumus kristal hidrat tersebut adalah diketahui MRMGSO4-120 dan MRH2O adalah 18. Jadi, kita disuruh menentukan rumus senyawa hidratnya ya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita buat dulu reaksi pemanasan dari senyawa hidrat. Yaitu, MGSO4-XH2O, jika dipanaskan, maka molekul airnya ini akan terlepas menjadi MGSO4-an hidrat tanpa molekul air dan XH2O. Langkah berikutnya, kita tentukan masa air yang dilepaskan. Caranya, diketahui 38 gram kristal MGSO4-XH2O. Jadi, senyawa hidratnya sebanyak 38 gram. Setelah dipanaskan, airnya lepas, kristalnya menjadi 20 gram. Berarti, jumlah molekul air yang lepas sebanyak 38 dikurang 20 gram atau sama dengan 18 gram. Sesuai dengan hukum Lafoycer ya, masa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Kemudian, langkah berikutnya, kita tentukan mole dari senyawa hidrat dan mole dari molekul air. Caranya, sama-sama dibagi dengan MRnya. Jadi, untuk MGSO4, 20 gram dibagi dengan MRnya yaitu 120. Untuk H2O, MRnya adalah 18. Jadi, untuk MGSO4, molnya adalah 20 dibagi 120 atau 1 per 6 mol. Dan untuk H2O, molnya adalah 1 mol. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, kita buat dulu perbandingan molnya. Di sini MGSO4, 1 per 6. Di sini H2O adalah 1. Jadi, sama-sama kita kali dengan 6. Jadinya, MGSO4, 1. H2O adalah 6. Jadi, perbandingan molnya 1 banding 6. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, langsung kita pindahkan saja ke koefisiennya, ke atas. Di sini berarti 1. 1 biasanya tidak perlu ditulis ya. Kemudian, untuk H2O. Di sini adalah 6. Berarti, X-nya adalah 6. Jadi, rumus senyawa hidratnya adalah MGSO4, 6 H2O. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tembaga 2 sulfat berhidrat dipanaskan, ternyata berat padatan yang tersisa 64%. Tentukan rumus kimia senyawa berhidrat tersebut diketahui ARCU 63,5, S32, H1, dan ARO sama dengan 16. Kita buat reaksinya dulu. Tembaga 2 sulfat berhidrat berarti rumusnya adalah CuSO4, XH2O. Dipanaskan, menghasilkan CuSO4 ditambah XH2O. Masa CuSO4, XH2O-nya belum diketahui. Yang diketahui adalah CuSO4 anhidrat atau tanpa molekul air, yaitu sebanyak 64%. Jadi, kita misalkan CuSO4, XH2O-nya adalah 100 gram. Karena CuSO4, XH2O-nya 100 gram, CuSO4-nya 64%, berarti 64% dari 100 gram, yaitu 64 gram. Nah, sekarang kita tentukan masa dari H2O yang dilepaskan, yaitu 100 dikurang 64, atau sama dengan 36 gram. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut mencari mole dari CuSO4 dan mole dari H2O, yaitu sama-sama dibagi dengan MR-nya. Nah, di sini MR-nya belum diketahui, yang diketahui baru AR-nya. Berarti kita harus cari dulu MR dari CuSO4 dan H2O. Untuk MR, CuSO4, berarti AR-CU, yaitu 63,5, ditambah dengan AR-S, yaitu 32, ditambah dengan 4 kali ARO, ARO 16, berarti 4 dikali 16 adalah 64, atau sama dengan 159,5. Sedangkan untuk MR-H2O, berarti AR-nya si H, 2 kali ya, 2 kali 1, 2, ditambah dengan AR-nya O, yaitu 16, atau sama dengan 18. Jadi, untuk mencari mol CuSO4, 64 gram dibagi dengan MR-nya, yaitu 159,5, sama dengan 0,4 mol. Sedangkan untuk mencari mol H2O, berarti 36 gram dibagi dengan MR-nya H2O, yaitu 18, atau sama dengan 2 mol. Berikutnya, kita buat perbandingan mol-nya ya. Berarti 0,4 dibagi 0,4, jadinya 1 banding 2 mol dibagi 0,4 adalah 5. Jadi, perbandingan mol-nya adalah 1 banding 5. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, kita pindahkan ke koefisiennya. Sehingga, diperoleh nilai X, yaitu sama dengan 5. Jadi, rumus senyawa hidratnya adalah CuSO4,5H2O. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.